Pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Kota Makassar meminta masyarakat untuk senantiasa memperhatikan faktor keamanan saat mudik menggunakan angkutan umum. Salah satu tindak kejahatan yang perlu diwaspadai yakni hipnotis. Saat ditemui Selasa 29 Mei 2018 di Mapolres Pelabuhan Jalan Ujung Pandang, Kapolres Pelabuhan AKBP Aris Bahtiar mengatakan, Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, pada saat masa arus mudik tingkat kriminalitas seperti copet serta hipnotis cenderung meningkat. Hal ini biasanya terjadi pada terminal perumpang yang baru turun dari kapal. Perumpang yang terlihat dalam kondisi kelelahan seringkali menjadi sasaran empuk bagi para penjahat. Kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa kejahatan atau kriminalitas yang mungkin sederhana tetapi seringkali terjadi. Pada saat arus mudik ini banyak terjadi copet, terus kemudian banyak juga pengaduan tentang kehilangan barang-barang karena terhipnotis. Oleh karena itu pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan mudik jelang Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah untuk tidak membawa barang berharga yang dapat memancing tindak kriminal, serta menghubungi keluarga jelang keberangkatan dan ketika sampai di tujuan. Maharani Yaser, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.